Intro Oke kawan, jumpa lagi dengan channel Dimas Bagus Kristian Kali ini saya akan membahas masalah hujan VS AC Mobil Nah ini, hujan VS AC Mobil Saat ini kami berkendara di puncak gunung ya Posisinya juga lagi hujan Kami mencoba bagaimana apabila berkendara seperti ini Posisi hujan seperti ini Dengan AC Mobil yang tidak nyala atau tidak dingin Yang pasti mengganggu perjalanan atau mengganggu view Coba kita cek di bagian depan Nah, seperti ini Pastinya ada, apa ya Ada embun Atau ada apa ini ya Seperti fog ya Seperti, seperti embun Seperti ini Nah Pandangan di dalam mobil juga tidak jelas Saat ini Posisinya AC lagi off Ya, posisi AC lagi off Coba Anda bayangkan apabila Mobil Anda tanpa AC dengan musim hujan seperti ini Pastinya sangat mengganggu di dalam Perjalanan maupun kenyamanan dalam berkendara Karena Sudah pasti Kaca bagian depan ini Menjadi buram Dengan adanya embun Atau Apa ini, fog Seperti ini Nah, ini juga Susah terlihat Driver juga Tidak kesusahan dalam Mengendarai mobil Ini posisi AC off Oke, sekarang kita Coba Nyalakan AC mobil Bagaimana Kondisinya Kita nyalakan Nah Ini sudah jelas-jelas Tidak Tidak terlihat ya Tidak terlihat ya Mas ya Buram Buram Nah, ini buram Di belakang juga sudah buram Karena tidak ada hembusan Udara yang ada di Dalam mobil Oke Nah, ini sudah mulai Sudah mulai Apa Sudah mulai terang bagian bawahnya Sudah mulai terang Penglihatan bagian bawahnya Sangat tidak terlihat sama sekali Bagian depan Nah, ini posisi kita Sudah Mungkin sekitar 300 mdpl ya Posisinya di atas gunung Dan AC sudah nyala Kondisinya juga sudah Terang Sudah terang ya Mas Yani Sudah terlihat jelas Sudah terlihat jelas Dalam mengendarai mobil Samping Kaca samping juga Sudah Mulai terang Di Pengumudi juga sudah mulai terang Di depan juga sudah mulai Terlihat jelas Seperti itu Ya, kawan Pengecekan Itu lebih baik Daripada Mengobati ya Daripada penggantian Artinya Saat ini Apabila AC mobil Anda itu Masih belum Dicuci Segera Dicuci lah Sama seperti AC di rumah Yang normalnya Tiga bulan sekali Setiap Setiap Tiga bulan sekali Harus mencuci AC rumah Mobil pun juga demikian Dengan interval 20.000 km Harus Cuci AC Karena apa Evaporator di dalam Dashboard Itu akan menjadi Sangat kotor Sangat Menggumpal kotorannya Berlendir juga Itu Menjadi sarang penyakit Apabila udara tersebut Kita hirup Ya Mumpung AC Anda Masih bagus Masih sehat Sebelum melakukan Perjalanan jauh Segera cek di Bengkel Mardiono Auto Service Sidoarjo Ya Di cabang waru Di aloha Dan lingkar timur Mengapa Karena pada saat Perjalanan seperti ini Ini sangat dibutuhkan Kenyamanan Dan konsentrasi Pada saat Mumpung Apabila Tanpa AC Apabila tanpa AC Pastinya Anda Akan tidak nyaman Kaca juga Ini Kaca juga Pandangan Pandangan dari Driver ini Juga terganggu Seperti itu Oke kawan Sebelum Anda meninggalkan Channel ini Jangan lupa Like Comment And subscribe Seperti itu Apabila ada Pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar ini Terima kasih Semoga Berguna Video ini Dan Terakhir Kita lihatkan Ini video Untuk Cuci AC nya Terima kasih Bye Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih